Intro Konsep diri yang paling penting juga Itu konsep diri tentang pelajaran-pelajaran yang ada Oke Nah ini bahasa kerennya gitu Kadang-kadang kita lo tuh suka ngebuat Apa ya Batasan yang sebenernya gak ada Tapi lo ciptain sendiri Ya Self-limiting belief Self-limiting Artinya batasan yang membatasi diri lo sendiri Contoh yang paling sering kejadian Yang bilang bahwa Aduh fisika tuh susah Terus kalo misalnya bilang bahwa Aduh gue paling gak bisa deh kalo matematik yang bagian apa Atau gue orangnya gak teliti banget deh Atau gue suka males deh kalo belajar yang kayak gini-gini gitu Lo perlu tau nih Itu sebenernya Emang sih kadang-kadang kita emang males Emang awalnya kadang-kadang kita suka gak teliti untuk hal-hal tertentu Memang ada hal-hal yang susah di fisika Di matematika ada di matematika ada dan sebagainya Tapi kalo lo ulang-ulang terus Kalo ini lo ulang 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 dan terus terus dan terusnya Ya itu tadi Ini bukannya membantu Tapi justru makin parah Efek sampingnya apa kalo makin parah makin parah Ya udah rugi di siapa Di lo juga kan Nah gimana caranya untuk ngindarin kayak gini Ya jelas Dari sekarang jangan berpikir lagi bahwa ini susah Lo harus coba Gue bisa, gue bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa Anak IPS tuh berpikir bahwa Oh yaudah IPS tuh hafalan Aduh gue males deh hafalan Apa segala macem gini-gini Ada hafalannya susah Atau malah jadi takut sama matematik Atau takut sama ekonomi Nah hal kayak gini Konsep diri karena Lo anak IPA gak bisa hafalan Atau lo anak IPS gak bisa matematik Konsep diri kayak gitu Yang datang dari masyarakat Ini Salah Jangan termakan sama hal kayak gitu Pokoknya dari sekarang Jangan pernah beranggapan bahwa ada pelajaran yang susah Anggap ayah dulu semua pelajaran gampang Hancurin tuh batas limit-limit Yang mungkin sebenernya cuma hayalan Batas-batas itu mungkin cuma hayalan lo doang Coba kita hancurin Oke Jadi Tadi pertama Gue ulang lagi Konsep diri tentang seberapa cerdas lo Coba lo bangun bawa diri lo cerdas Kedua Bahwa semua pelajaran lo bisa Dan gampang Oke Ini juga harus Nah nanti berikutnya apa lagi Nanti kita lihat Ya Karena lagi nih Sekali lagi gue bilang Jangan kemakan sama kata-kata orang lain Karena kebanyakan 80% Apa yang beredar Informasi yang beredar biasanya negatif Supaya lo punya Suatu konsep diri tentang segala hal yang positif Berarti lo harus mulai membangun itu sendiri Dari diri lo sendiri Pro-aktif Yang tadi kita pernah bicarain kan Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.